Secara soal kualitas udara di Jakarta, diperkirakan akan terus menurun selama musim kemarau seperti saat ini. Iya betul sekali, Lia. Ini untuk mengantisipasi dampak buruk polusi udara, masyarakat diimbau menggunakan masker khusus yang mampu menahan partikel udara sebesar 10 PM atau partikular meter yang lebih kecil dari sehelai rambut. Dari pantauan udara milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pada Rabu kemarin, indeks kualitas udara di sekitaran kawasan Kemayoran Jakarta Pusat telah mencapai angka 157 gram per milimeter kubik. Ini artinya kualitas udara tidak sehat. Karena indeks kualitas udara yang diperkenankan seharusnya hanya berada di kisaran 100 gram per milimeter kubik. Tingginya polusi udara di ibu kota ini sudah terpantau sejak awal Juni lalu dan diperkirakan masih akan terus terjadi selama periode musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya partikel air alami yang selayaknya dapat mengurai pembuangan dan debu. Namun berdasarkan hasil pantauan BMKG, tingginya angka polusi di ibu kota ini tidak berlangsung selama 24 jam, melainkan hanya di jam-jam tertentu saat tingginya aktivitas warga, seperti pada pagi dan sore hari. Itu memang ada kenaikan. Jadi kenaikan jam-jaman tertentu. Nah ini nanti di siang hari akan turun lagi. Jadi memang ketika nanti di rata-rata selama 24 jam, memang sebenarnya akan lebih kecil. Tapi memang ada peak di jam-jam tertentu. Mengantisipasi dampak buruk polusi udara, BMKG mengimbau masyarakat menggunakan masker khusus yang mampu menahan partikel udara sebesar 10 PM atau partikulat meter yang lebih kecil dari selay rambut. Perbanyak mengkonsumsi air putih, vitamin C, dan juga omega-3. Galiputra, Jakarta. Terima kasih telah menonton!